Eva Celia dikenal sebagai sosok inspiratif yang telah menorehkan banyak prestasi di bidang musik dan perfilman. Tak mengherankan apabila buah hati dari Indra Lesmanda dan Sofia Lachuba ini menjadi inspirasi bagi banyak wanita di tanah air. Menariknya, ternyata ada banyak fakta mengejutkan dari sosok 29 tahun tersebut yang jarang diketahui orang. Selengkapnya, simak dalam Female Daydream edisi kali ini. Andai aku adalah Eva Celia, fakta-fakta menarik apa saja yang aku miliki? Memiliki orang tua yang bergelut di bidang seni membuatku begitu mencintai dunia tersebut. Bahkan nenekku yang bernama Nin Lesmanda adalah seorang penyanyi jazz senior era 60-an. Jadi tak heran kalau aku begitu mencintai musik jazz. Aku adalah orang yang memiliki daerah campuran dari berbagai etnis karena ayah dan ibuku memiliki keturunan Belanda, Jerman, Jawa, Madura, dan Bugis. Menjadi perempuan bertubuh munggil membuatku pernah memperoleh komentar tidak mengenakan dari warganet. Gue juga mengalami bodyshaming gitu loh. You? Yeah. Apa yang ada untuk bodyshaming tentangmu? Karena aku kecil. Mereka pikir aku terlalu kecil. Oh ya? Yes. Oh wow. Maksudnya alangkah indahnya kita bisa menggunakan platform ini untuk menyebarkan kesehatan dan hal-hal yang positif. Gue setuju denganmu dengan itu. Gue Eva Celia, I am a singer-songwriter and I am also a vegan. Jadi sebelum gue mulai vegan, gue memang ada beberapa masalah dengan kesehatan gue, gue gampang banget sakit. Gue ngerasa gak hanya fisik gue doang yang tidak optimal, tapi juga mental gue, emosi gue, spirit gue. I feel like it's everything was out of balance. Not consuming animal products at all, gue ngerasa sangat amat jauh lebih. Baik. Karena kecantikan ibuku, aku juga cukup sering dibandingkan secara fisik dengan ibuku Sofiala Chuba. Dan lu tuh dibandingin gak sih sama nyokap? Kenapa? Dibandingin gak apa? Pastilah, itu mah kayak sama bokap, kalau musik sama bokap, kalau masalah cantik sama nyokap, tapi yaudah. Ada orang bilang aku ngembang lebih dari dia. Kamu ngembang lebih dari dia? Dia memang ngembang sangat mudah, kan? Untuk keadaan dia, kita bisa menjadi orang yang sama. Untuk menjaga kesehatan, aku selalu menerapkan pola hidup sehat dengan melakukan bermacam olahraga, seperti berkuda, yoga, muatai, hingga wushu. Untuk gue, kenapa gue melakukan yoga, biasanya gue melakukan sport lain, gue suka badminton. Tapi kalau misalnya gue lagi di fase ini, which is the luthiel phase, movement is very important in regulating your hormones. Jadi awal-awal gue memutuskan untuk ngambil holistik approach, women will benefit so much in moving at least just 20 minutes a day. Aku gemar membaca buku, dan salah satu penulis favoritku adalah Pramudia Anantatur. Dari buku-buku sastra yang kubaca itu, aku sering mendapat inspirasi untuk menulis lirik lagu. Itu tadi beberapa fakta yang akan aku miliki andai menjadi Eva Celia. Mana fakta paling menarik, sahabat pemela? Sampai jumpa di video selanjutnya.